menjadi sahabat karib Allah bagaimana wow ini tantangan guys di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11 ya nah ini mengatakan karena dosa itu manusia itu susah untuk dekat karib jadi sahabatnya Tuhan jadi tapi kita mengangkat tema yaitu untuk menjadi sahabatnya Tuhan karibnya Tuhan suatu persahabatan diwarnain untuk saling menghormati tidak saling menyakiti tidak saling menghianati ya nah bagaimana caranya kita menjadi sahabatnya Tuhan kepercayaannya Tuhan itu penting ya nah Allah begitu menghormati orang-orang ciptaannya atau anak-anaknya yang bisa diandalkan bisa dipercaya dengan jalan memberi kebebasan memilih seperti engkau punya anak engkau mau memberikan kebebasan anak-anakmu memilih sekolah dimana pakai baju apa ya kira-kira seperti itu di dalam kejadian 2 ayat 16-17 orang percaya juga harus menghormati Tuhan melalui harta yang dipercayakan malekis 1 ayat 6 melalui talenta yang Tuhan kasih 2 tawarik kan begitu ya 2 ayat 6 melalui seluruh kehidupan kita kejadian 17 suatu persahabatan diwarnai saling percaya ya saling percaya ini penting guys ya di dalam kejadian 2 kejadian 5 ayat 12 ayat 6 ya untuk saling percaya suatu persahabatan diwarnai untuk saling mencintai atau mengasihi saling menolong saling membantu kasih yang tidak mengenal musim ya amsal 17 ayat 17 ya kasih yang melibatkan apa saja yang kita miliki ulangan 6 ayat 5 kasih yang tidak menyimpan rahasia kejadian 18 nah juga persahabatan diwarnai untuk sikap saling menguntungkan bukan hanya kamu yang untung atau bukan hanya aku yang untung tetapi saling menguntungkan kamu untung, aku juga untung umat Tuhan pada zaman Malaiki bertanya apakah untungnya beribadah kepada Allah ya Malaiki 13-17 padahal kita tidak ibadah saja sudah diberi keuntungan apalagi ibadah Abraham untung karena Allah memberkatinya ya kejadian 12 ayat 2-3 dan Allah senang karena Abraham membangun altar bagi Allah atau membangun baik Allah membangun tempat ibadah bagi Allah kejadian 13 ayat 18 mari ketika kita menjalin persahabatan yang saling mengasih saling percaya, saling menguntungkan itulah ya hubungan karib hubungan yang harus terus dibangun antara manusia dan Allah antara engkau dan sahabatmu salam